Jadi karena untuk subsidi silang, subsidi silang bagi mahasiswa yang kurang mampu, kayak gitu. Di sini juga menyediakan beasiswa dari pemerintah ya, dan juga dari perusahaan-perusahaan termasuk ternyata Saudi Cepron loh. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, video sebelumnya saya mendatangi kampus tercinta yaitu Fakultas Ekonomi UII yang ada di Condong Catur. Dan setelah itu saya membuat video mencari jejak ibu kos. Video kali ini, teman-teman, saya ajak jalan-jalan ke UGM. Jadi lurus itu, kiri jalan itu dulu kampus UII, Fakultas Agama. Saya sudah sampai komplek UGM, luas banget ya kompleknya. Kampusnya banyak. Semua di sekitar sini. Nah, ini Fakultas Kedokteran Hewan. Sini memang masuk berarti dikit aja nih. Terus gedung administrasinya yang ada ini UGM-nya ya? Enggak. Laporan. Itu di Bunderan. Bunderan. Coba kita keluar ya. Soalnya karena ini luas, tapi enggak pernah melihat satu kantornya gitu. Jadi per Fakultas iya. Tapi nanti paling luar itu ada Bunderan UGM itu dikenalnya di situ. Jalan masuknya, enggak tahu nih di mana ya. Taman kearifan ini memang. Taman kearifan ini adalah Bunderan UGM itu di jadikan destinasi untuk ini. Banyak yang menjualan jajanan loh. Tidak bisa, Kak. Taman kearifan ini adalah Bunderan UGM itu di jadikan destinasi untuk di jadikan. Tapi ini menaranya bagus banget. Perasaan dulu enggak ada ya. Coba kita nanti ke keluar. Taman kearifan ini adalah Bunderan UGM itu di jadikan. Taman kearifan ini adalah Bunderan UGM itu di jadikan. Wow. Wow. Mau cari informasi. Taman kearifan ini adalah Bunderan UGM. Dari situ suruh ambil partu dulu. Tinggalin KTP untuk masuk ke fakultas teknik. Nih tabnya itu kayak gini, visitor. Ini kampus fakultas teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tuh gedungnya. Ada tulisan FT UGM. Saya mau nyari-nyari informasi untuk perbandingan atau masukan alif kuliah. Jadi masih cari-cari Universitas yang pas dengan keinginannya ya. Tapi ini enggak ada parkiran katanya adanya parkiran untuk dewan-dewan gitu. Jadi saya di drop aja sama alif di sini nanti dijemput lagi. SGLC Smart Green Learning Center. Wow. Karena teknik kali ya. Sejadinya ininya juga bangunannya rada-rada nyeni. Oh gitu. Ya udah turun aja. Ya udah turun aja. Saya mau mengumpulkan data atau informasi untuk penerimaan mahasiswa. baru. Ini sebagai acuan untuk anak saya Alif. Karena Alif sekarang udah kelas 2 SMA. Jadi lagi nyari-nyari tahu ya di beberapa Universitas untuk mempertimbangkan akan kuliah di mana. Yuk ikutin terus seperti apakah kampusnya. ini pakai lift ya. Ke lantai 2. Tadi lihatnya. Oke. Ini bagian informasi katanya lantai 2. ini. Di sini. Iya. coba ya. Tapi saya nggak surp ya teman-teman. Ya teman-teman. Sekarang saya udah ada di bawah lagi ya. Di tempat tadi saya turun. Ini nunggu suami jemput. Masih hujan. Maaf tadi nggak bisa disurp karena memang privasi ya. Dan kesimpulannya di sini penerimaan murid baru itu ada 3 jalur ya ayah. 4 jalur. 4 jalur. SMPTN. Waktunya ini mirip SMPTN tapi bukan tulis. Jalur prestasi sama jalur mandiri. Dan untuk 2023 itu akan ada apa tadi internasional gitu ya. Internasional studi. Ada internasional studinya. Seperti yang saya dengarkan di UI ada ya teman yang dari Dubai gitu anaknya sekolah di UI. Tapi yang jalur internasional ya tentunya biayanya lebih mahal ya. Nah itu untuk 2023 itu akan ada 5 menyusul ya jurusan. Akan ada jalur internasional. Nah tadi tuh ada 4 jalur ya untuk masuk pendaftaran murid ya. Jadi sudah banyak konsultasi dan ada juga jalur gimana tuh yang biayanya. Kan ini kan negeri ya. UGM itu negeri. Tentunya biaya lebih murah gitu kan daripada universitas swasta. Tapi saya tanyakan apakah semua juga dimurahkan. Ternyata tidak. Jadi akan dilihat penghasilan kedua orang tuanya. Bila dikategorikan mampu itu akan biayanya beda. Tidak murah gitu. Mungkin maksimal sama dengan universitas swasta ya ayah. Jadi karena untuk subsidi silang. Subsidi silang bagi mahasiswa yang kurang mampu kayak gitu. Di sini juga menyediakan beasiswa dari pemerintah ya. Iya. Dan juga dari perusahaan-perusahaan. Termasuk ternyata Saudi Capron loh. Iya, iya. Saudi Capron dimana suami saya sekarang bekerja ya. Itu ada ngasih beasiswa katanya. Nah sekian aja ya teman-teman ya. Saya tidak banyak informasi. Seputar segitu aja. Ini juga untuk masukan anak saya. Nanti mana yang dipilih. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih hujan ya teman-teman. Tadinya saya mau langsung ke Universitas Teknik di Kaliurang ya. UII Universitas Islam Indonesia. Tapi karena sudah jam 3.18. Di sananya sudah tutup jam 4 sore. Jam 4 sore di sana tutupnya. Jadi kayaknya tidak sempat ke sana ya. Perjalanannya dari sini ke Kaliurang itu sekitar 40 menit.